Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizki Noprianita Nah, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia yang berjudul Laporan Hasil Pengamatan Laporan Hasil Pengamatan adalah tulisan yang berisi informasi berdasarkan sebuah pengamatan Nah, tujuannya itu teman-teman untuk menyampaikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan sebelumnya Nah, teman-teman disini kita akan bahas salah satu contoh dari teks laporan hasil pengamatan yang berjudul Nama kegiatannya pengamatan cara tumbuhan beradaptasi lokasi pengamatan perkarangan sebelah rumah kakek Waktu pengamatannya adalah 18-25 Juni 2021 Objek pengamatan pohon jati, mahoni, dan tumbuhan kaktus Hasil pengamatan Pada 18-25 Juni 2021 dilakukan pengamatan untuk melihat cara tumbuhan beradaptasi Pengamatan dilakukan pada pohon jati, mahoni, dan tumbuhan kaktus Pengamatan dilakukan saat musim kemarau Pohon jati, mahoni, dan mahoni beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan Kaktus beradaptasi dengan cara menyimpan cadangan air pada batangnya Nah, dengan demikian pada musim kemarau, pohon jati dan mahoni dapat beradaptasi dengan cara mengurangi penguapan Sedangkan tumbuhan kaktus beradaptasi dengan menyimpan cadangan air Nah, agar teman-teman lebih paham lagi Kita masuk ke contoh kedua ya Dari teks laporan hasil pengamatan Nah, disini contoh berikutnya ada Tanaman mawar di lingkungan sekolah Salah satu tanaman hias yang banyak ditemui di lingkungan sekolah adalah tanaman mawar Tanaman mawar merupakan tanaman hias dengan batang berduli Tanaman mawar dipilih karena sangat cocok tumbuh di lingkungan tersebut Ada hal yang perlu diperhatikan jika ingin tanaman mawar tersebut hidup tahan lama dan cantik Pastikan sudah melakukan penyiraman yang rutin Melakukan pemeriksaan dan pemangkasan secara rutin Pemberian pupuk dan pesticida yang teratur Serta sinar matahari yang cukup Baiklah teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini Jangan lupa dikerjakan soalnya di akun Staradaring Dan tetap selesai